Hey, dari sini. Kenapa di situ? Biasa lu jongkok di sini, Yan. Hai. Halo, salam properti. Ulang ya, si Gigi bingung gue. Halo, salam properti. Saya Ali Teranghanda, CEO Newshare Property Watch. Saat ini kami sudah di BSD City. Ini Pak Alim sudah siap saja untuk Golden Property Award 2021. Oh ya, pasti. Halo, selamat pagi juga. Jadi ini kita di video unboxing nih Pak. Kita lagi ada unboxing. Sebenarnya kita ngobrol santai saja. Saya kalau sama Pak Alim ini kalah cool sebetulnya. Jadi ini Pak Alim itu suka apa ya. Ini banyak-banyak jokes-jokesnya nanti saya nggak tahu. Saya tunggu juga di jokes-nya Pak Alim. Tapi ini sebetulnya unboxing ini kita dalam rangka pemenang Golden Property Award 2021. Jadi ini BSD ini luar biasa. Tadi saya sampai sebelum ini kita bincang-bincang sampai lupa saking banyaknya BSD dapat penghargaan. Jadi coba kita sesuatu-satu. Jadi BSD itu memperoleh best township development. Betul. Best of the best. Best township development untuk region Tangerang and surrounding. Kemudian berhasil juga menyebut best of the best-nya di kategori itu. Kemudian juga ada best developer of the year. Brand. 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 Branding ya. Property branding terbaik. Best property brand juga. Kemudian ada apa lagi? Public business company. Public business company. Jadi ini sebetulnya nanti kita akan ulas kenapa sampai Indonesian Property Watch menilai melakukan assessment dan itu membuat BSD ini luar biasa gitu. Jadi ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Ali apa aja keunggulannya. Kami mencatat waktu itu sebetulnya BSD salah satu developer yang menjadi plopper lah untuk masuk ke digital campaign gitu ya. Nah paling mungkin bisa diceritakan sedikit ya kenapa sih sampai dulu tuh gini Pak. Saya ingat kok pengembang lain belum migrasi kesana kok si BSD ini berani gitu loh masuk ke digital. Kenapa ya? Iya jadi gini. Belum ada terbuktikan waktu itu ya? Nah pada saat itu yang pertama kita lakukan adalah sebelum kita ngomongin bisnis nih. Kita pertama adalah pertanggung jawab kita terhadap penghuni. Ya penghuninya BSD dan development kita yang lain ya di sitar mas lain. Bagaimana kita memprotek penghuni kita secara protokol kesehatan. Jadi sebetulnya bukan buat campaign dulu ya? Bukan buat campaign dulu Pak. Kita pertama memprotek bagaimana penghuni kita atau residensnya kita merasa terlindungi. Karena pada waktu itu kita belum tahu mau ngapain kan? Iya. Vaksin belum ada, obat belum ada dan lain sebagainya. Jadi akhirnya kita mencoba untuk pertama kita jagain dulu nih penghuninya kita nih. Dengan pertama berkoordinasi dengan estate nya kita. Kemudian kita juga secara corporate membuat satu institusi lah ya. Namanya crisis management center. Jadi waktu itu kita pernah bahas juga di webinar. Itu waktu dulu belum ada ya? Belum ada. Dulu ada waktu itu skalanya lebih kecil karena waktu itu hanya menangani teman-teman kita yang waktu itu terdapat banjir. Crisis management? Crisis management center. Nah crisis management center ini karena sifatnya ini global ya kan terjadi di seluruh Indonesia dan ini akhirnya kita membuat satu inisiatif untuk melindungi penghuninya BSD ini. Oke. Dan tempat yang lain gitu ya termasuk di Surabaya, di Balikpapan dan di Surabaya juga dan di mana kota wisata, grand wisata gitu ya. Nah kemudian setelah kita menghandle itu dan memprotek kita punya penghuni, pemilik rumah lah ya yang sudah beli properti di kita. Kita kemudian tetap harus melihat bagaimana bisnis itu berjalan dengan tekanan yang begitu berat ya. Waktu itu mungkin juga melihat bahwa kita sempat turun ya minus ya. Iya. Pertemuan minus ya. Anjlok ya. Kita juga panik. Tapi gini nih yang menarik itu awal-awal banget kok saya inget. Yang pertama mungkin salah satu dari yang pertama buat webinar digital kan BSD. Kita berdua malah. Betul kita berdua. Kita menginisiasi. Jadi waktu itu kita diskusi internal karena adanya pembatasan orang bergerak tidak efektif lagi kita melakukan campaign secara konvensional. Akhirnya kita berpikir bagaimana kita harus tumbuh paling tidak bertahan lah ya kan. Nah akhirnya kita diskusi internal dengan tim. Kemudian kita propose ke top management untuk melakukan satu perubahan. Iya. Bagaimana kita cara berkomunikasi. Iya dan ini sebenarnya BSD salah satu pengembangnya itu tadi Pak. Kunggulannya sudah Pak Alim sampaikan juga. Jadi ini BSD kenapa kita nilai cukup bagus di dalam hal apa yang disebutnya itu kita adaptasi ya. Adaptasi ya. Adaptasi ya. Adaptasi terhadap pandemi. Iya. Ini salah satu yang menjadi pelopor dibandingkan pengembang lain. Itu kita harus akui BSD City. Itu dari si manajemennya dan lambi langkah-langkah dan banyak peluncuran launching produk pun. Mungkin lebih banyak di 2020 dibandingkan sana ya nggak? Atau gimana? Kita combine ya. Combine ya. Combine. Tapi di 2020 itu kita melihatnya begini Pak Ali. Jadi dengan kondisi yang sangat berat kemudian bagaimana ternyata kebutuhan people gitu ya. Hunian itu tumbuh rumah itu jadi kantor kedua dan jadi sekolah kedua. Gitu kan ya. Nah tadinya kan terbalik nih kantornya dari rumah kedua dan sekolahnya dari rumah kedua. Akhirnya semua orang beraktivitas dalam satu hunian dan kemudian timbulah adanya kebutuhan untuk hunian yang lebih nyaman. Lebih ter apa namanya ter apa ya artinya lebih fleksibel. Kemudian secara infrastruktur juga lebih tersupport. Itu launchingnya lebih banyak di 2020 atau? Gini. Jadi 2020 itu kita punya satu program namanya move in quickly waktu itu. Untuk menawarkan hunian yang siap huni Pak. Oke. Ya 2020. Itu kita launching. Itu dimulai sebelum pandemi atau sebelum? Pada saat bulan April Pak. Iya betul. Pada sebelum April dan kemudian kita bagaimana cara pertama kali launching akhirnya kita bikin webinar nih ya kan. Nah kemudian. Itu bersamaan ya. Bersamaan. Ini kayak tukang ramah. Nah kemudian kita bicara terutama sebenarnya pada waktu itu kita bukan tidak hard selling ya. Kita sebenarnya lebih ingin mengedukasi market. Meyakinkan market bahwa sebenarnya hunian itu selain merupakan satu kebutuhan utama mereka juga apa hunian ini atau properti ini merupakan salah satu instrumen investasi. Yang resilient lah kira-kira begitu kan. Betul. Waktu itu kita mengedukasi itu kan. Nah dengan kita launching juga waktu itu move in quickly yang merupakan menawarkan satu program untuk hunian yang siap huni. Yang orang misalkan butuh pada saat itu mungkin sedang kos, sewa rumah segala macam. Karena kebutuhan yang tadi itu orang semua harus beraktifitas di rumah, butuh space yang lebih besar, kebutuhan lebih besar, sirkulasi udara yang lebih baik, infrastruktur terutama untuk internet dan segala macam. Kita coba tawarkan dan itu mempunyai respons yang bagus. Betul-betul. Kalau cara toko ngomong beda memang ya. Jadi tadi saya lupa, saya lupa memperkenalkan. Kalau Pak Alim Gunadi ini sebagai managing director ya di BSD City ya. Ya Sinar Mas Len ya. Jadi ini mendapat penghargaan juga award juga dari Golden Property Award 2021 sebagai most influential property professional. Karena kita udah terbukti nih, cara ngomongnya beda. Terima kasih loh di apresiasi gitu ya. Oh iya pasti. Luar biasa loh. Karena kita ngelihat toko-toko yang kita assessment pun itu bahkan polling. Teruskan interview. Jadi nggak hanya, oh si ini hitung kancing. Jadi nggak. Termasuk tadi penilaian BSD pun kayak gitu Pak. Makanya sini saya mau mengklarifikasi sebetulnya apa yang kita nilai tadi dari sisi adaptasi ya. Pertama adaptasi kemudian selama pandemi sampai 2 tahun terakhir ini BSD luar biasa cepat perkembangannya. Bahkan kita mencatat kinerja launching apa segala macam itu produk-produk progress itu lebih cepat dibandingkan sebelum pandemi malah. Ini kan yang menarik ya. Jadi kalau orang bilang pandemi itu diam-diamnya. Enggak loh ini BSD. Jangan percaya sama saya kembali lagi. Jangan percaya sama Pak Alim. Datang dulu gitu ya. Datang dulu. Sehing is believing ya? Iya saya banyak juga Pak. Yang belum datang ke BSD banyak loh. Belum tahu gitu ya. Tapi kita melihat 2 tahun ini. C'mon kita lihat dulu Pak BSD. Ada apa sih? Karena ini yang tadi yang saya bilang Pak Alim tukang ramal ya. Jadi ini ternyata BSD itu udah ada timelinenya ke depan rencananya dan itu dipercepat dengan digital segala macam. Betul. Saya juga mau klarifikasi ke Pak Alim juga nih. Pak kalau dari ceritaan kami sebetulnya serpong. Tapi BSD sebagai benchmarknya di sini. Itu dari sisi pendidikan. Dari sisi kesehatan gitu ya. Apalagi pendidikan, kesehatan. Kemudian kawasan komersial. Kemudian CBD area. Itu mungkin pendidikan ya. Pendidikan sama kesehatan nih Pak. Ini bahkan lebih apa ya lebih besar dibandingkan Jakarta loh Pak. Iya. Iya. Yang saya dengar begitu ya menurut orang-orang. Jadi gini. Kalau kita bicara pendidikan tuh. Kita melihat bahwa sebenarnya student di kita ya. Dari mulai tingkat paling dasar gitu ya. Nursery gitu. Sampai mungkin TK dan yang lain. Sampai University. Itu ada 36 ribu Pak. 36 ribu tadi. Jadi kita punya 127an education gitu ya. Yang formal. 127 tuh udah mulai dari SD lah. TK sampai SMA. Kemudian ada sekitar 9 University yang hadir. Terakhir adalah Monest University. Dan mungkin juga nanti upcoming adalah BINUS ya. BINUS nanti akan bangun di sini. Kemudian kita juga punya pendidikan vokasi. Jadi contoh misalkan kita punya ada Purwadika School. Oh. Kemudian ada Apple Academy gitu ya. Purwadika. Apple Academy. Apple Academy. Kemudian ada juga beberapa education vokasi. Seperti kreatif. Kreatif ya. Buat. Buat kreatif. Corner gitu ya. Di Debris juga ada gitu ya di sana. Jadi kita melihatnya bahwa. BSD ini merupakan salah satu kota yang. Yang dengan konsep live, learn, work and play pak. Itu udah udah mulai. Berapa persen tuh pak. Sebagai sebuah kota gitu BSD. Kita ini kan totally 6000 hektare. Ya kan. Yang kita sudah bangun tuh fase 1. 100.500an itu. Kita sudah finish. Di sekitar tahun 2008. Gitu ya. Itu adanya di kota Tengreng Selatan. Masuk ke tahap 3 ya. Ini sekarang masuk tahap 2 pak. Tahap 2. Sekarang kita masih di tahap 2. Kemudian kita masih punya sekitar 3.000an hektare di tahap 3. Gitu ya. Jadi. Perkembangannya memang. Kalau kita lihat. Sekarang baru sekitar 60-70% lah ya. Secara totally ya. Luas konsesi ya. Iya. Memang ini kan. Memang gak gampang lah. Buat satu kota ya. Betul. Tapi yang kita lihat pergerakan BSD ini. Betul-betul. Apa ya. Update dengan perkembangan zaman. Betul. Mungkin Pak Ali bisa jelaskan juga ya. Masalah ada digital hub segala makin ya. Iya. Karena udah masuk kesana semua ya. Sudah. Jadi gini. Kita melihat bahwa. BSD ini mempunyai sekitar 800an hektare ya. CBDR ya pak. Ya. Kalau 800an itu? 800. Jadi kalau. Kalau pengembang lain 800 itu dijadiin rumah. 800 hektare itu di tahap 2 nih. Total. Oh total ya. Jadi. Kalau di tahap 1 itu 134 hektare ya. Kalau gak 134 hektare itu sudah jadi. Nah disitu ada. Kalau Bapak lihat ada. Kantor wilayah beberapa bang besar. Ada BRI, BNI. Kemudian ada office BFI juga. Kemudian ada. Eco hospital. Ada mall juga disana. Ada itu tahap 1. Kemudian tahap 2 ini bergerak kesini nih pak. Nah kita tuh. Sekarang ini berada di. CBD sentral. Sentral bisnis distrik sentral. Dari 800 hektare itu. Ya nah itu. Sekarang ini salah satunya kita. Sekarang ada di marketing office. Itu. Ada di. Green office park. 25 hektare. Oke. Yang dimana seluruh bangunannya. Konsepnya green. Even. Ininya pak. Green office parknya ini. Tersertify sebagai green. Green development. Ya kan. Nah kemudian. Kita melihat. Bagaimana. Green office park ini. Dan CBD sentral ini. Menjadi daya tarik. Buat. Pertumbuhan ekonomi. Ya nantinya. Sehingga. Sejak tahun 2017. Tahun 2017. 2018 itu. Head office. Pindah. Kemarin. Ya kan. Dan. Dan kemudian. Terakhir. Yang paling fenomenal. Adalah. Pindahnya salah satu. Unicorn. To traveloka. Pindah ke. Ke kita. Traveloka. Punya satu gedung sederhana. Traveloka kampus. Secara ekosistem. Sudah mulai terbentuk. Sudah mulai terbentuk. Diluar. Ownernya kita. Group CEO kita. Itu mempunyai satu visi. Bahwa. BSL ini. Untuk menjadi kota yang lebih advance. Lebih smart. Gitu ya. Smart city. Nah. Bagaimana. Beliau. Mempunyai satu visi. Bagaimana. Membuat. Satu. Satu ekosistem. Apa namanya. Yang terintegrasi. Iya. Betul-betul. Tapi ini. Kalau boleh tahu nih. Secara objektif nih. Pak Alim ya. Ada nggak sih saat ini kota yang. Kawasan kota. Township gitu. Yang betul-betul. Yang tadilah. Ekosistemnya udah mulai ke digital teknologi. Ada nggak. Kayaknya nggak ada ya. Saya nggak tahu ya. So far sih. Kita melihat. Untuk skala kota ya. Kita bicara skala kota belum ada sih Pak. Yang mandiri ya. Yang benar-benar didevelop oleh. Ini bukan ada ya. Oleh. Oleh. Oleh developer ya. Yang betul-betul dipersiapkan. Betul ya. Kita mengabaikan. Mengabaikan yang government develop gitu. Karena kita ini. Dari awal. Membuat satu master plan yang. Benar-benar terintegrasi gitu Pak. Itu kan dari awal udah. Dari awal. Jadi. Cuma memang. Mengalami beberapa perubahan update ya. Terkaitan. Pasti. Maksud berubah terus. Dinamis. Kebutuhan. Salah satu yang tadi Bapak sebutkan. Mengenai digital hub. Kita sudah. Menyediakan. Sekitar hampir dua puluhan hektare juga. Nanti disana akan. Berkumpul. Berbagai. Stata company. Kemudian. Digital company. Kemudian. Fokasi-fokasi. Buat. Digital. Dijanji sama Pali. Bukan sama saya ya. Dan beberapa company. Gitu. Nanti disana itu. Yang akan bangun pertama. Adalah kita gedungi. Namanya knowledge hub. Knowledge hub. Knowledge hub. Knowledge hub itu nanti. Jadi satu sentral. Berkumpulnya. Ekosistem. Jadi tadi itu maksudnya. Digital. Kawasan digital itu. Digital hub itu. Itu semua disana gitu ya. Iya. Dalam satu kawasan. Enggak. Enggak terpecah-pecah. Enggak terpecah-pecah. Betul. Nah. Green Office Park ini nanti. Merupakan salah satu. Bagian yang tidak terpisahkan. Dengan digital hub. Green Office Park ini. Oh. Karena sebenarnya. Lokasinya bersebelahan sih pak. Oke. Gitu. Jadi sekarang nih. Di sini juga sudah bergabung. Berbagai macam. Perusahaan yang. Yang high tech ya. Seperti ada entity. Kemudian ada creativeness. Dan macam banyak pak. Nah. Jadi ini yang membuat. Kita melihat bahwa. Ternyata kebutuhan itu ada. Iya. Nah kenapa kita tidak. Break through aja. Bikin satu. Ecosystem digital. Yang nanti. Kita. Punya mimpi. Bahwa ini. Menjadi salah satu. Seperti si. Lokasi Indonesia. Iya. Karena gini sih. Pak Lim. Kita tuh ada survei ya. Bukan hanya untuk milenial. Sebenarnya. Untuk hampir semua. Tapi memang mostly. Termasuk kolonial. Termasuk kolonial. Kalau saya masih. Senior milenial. Iya. Kita kokonya. Kokonya milenial. Jadi. Kita lakukan survei gini. Ternyata para milenial. Dan. Tadi gak milenial saya. Tapi mostly milenial. Iya. Dia melihat itu. Saya mau. Saya mau tinggal. Sebetulnya. Di satu. Kota yang tertata. Betul. Ya. Salah. Pilihannya paling banyak. Ke Best City. Kita aku itu. Karena dari. Dari polling kami itu. Kelihat. Best City. Jadi. Satu yang. Top of mind nya. Si milenial sih. Untuk beli di. Beli hunian dan segala macam. Dan satu lagi. Dia bilang. Oke. Kalau saya beli huni. Saya maunya satu kawasan. Yang memang. Sudah direncanakan. Untuk. Pasar depan. Setelahnya. Digital segala macam. Apalagi itu ada profesinya. Startup segala macam. Itu yang. Membuat keyakinan. Oh. Iya. Ini Best City. Menjadi. Salah satu. Pasar. Millenial. Gitu ya. Dari pasar itu. Pak Alim. Millenial. Best City kan. Selalu dianggap. Ini menengah atas gitu. Ya. Tapi kemudian kita lihat. Best City pun. Menyediakan. Untuk pasar millenial. Betul. Gitu ya. Betul. Itu apa aja pak. Yang huni yang millenial. Kan dulu. Mulai diri tabibu ya. Apa tuh. Jadi gini. Kita tuh. Melihat ternyata. Market yang tumbuh. Ya. Kita buktikan di. Di. Apa namanya. Di census ya. 2020 terakhir. Itu kan. Hampir 25% dari 270 juta. Itu ternyata adalah. Gen X. Gen Y. Gen Y. Dan itu. Ternyata. Tumbuh pak. Nah. Kalau kita kaitkan benang merahnya. Dengan income bracketnya mereka. Ternyata itu nanti. Hampir sampai tahun 2045. Menjadi. Backbone. Untuk. Kelas pekerjaan. Pasar rumah di sana. Dan itu sangat strength. Nah. Kita melihat. Bagaimana. Kita harus menyiapkan itu. Sebelum terlambat. Nah. Akhirnya. Kita juga melakukan. Satu research. Dan observasi. Kebutuhannya. Yang ternyata kan. Milenial kan. Teknologi savvy. Impulsive dan sebagainya. Akhirnya kita adaptasi ke desain pak. Tapi ini milenial menarik lho. Ini jangankan milenialnya. Ini generasi. X ya. Dan X-X akhir lah ya. X-X akhir ya. Dan generasi X pun ikutan masuk. Ini kan kayak gini nih. Ini. Apalagi ini sama-sama. Ini. Drag blue. Drag blue kayak. Ini sebetulnya. Memang. Memang. Bukan kebetulan sih memang ini. Jadi. Tadi. Tadi menarik pak. Jadi sebenarnya nih. Semua sekarang itu. Gaya hidup segala macam. Gak hanya. Usia aja. Betul. Eh gak hanya. Hanya milenial. Tapi semua usia kayaknya udah mulai. Behaviornya berubah. Iya. Yang kemudian. Kita adaptasi ke desainnya pak. Jadi kebutuhan itu ada. Kita adaptasi dengan desainnya. Dan behaviornya. Dan kemudian. Akhirnya. Kita melihat. Ternyata rumah-rumahnya ditawarkan. Seperti tadi pak Ali bilang. Kita mulai dari flick house. Impressor house. Mulai flick house ya. Flick house. Invency house. Freja. Dan terakhir. Udah abis tapi katanya. Ya. Ya kalau ada buat Pali. Ada nanti. Kita cari-cari ya. Kemudian terakhir ada Maiza. Ya Maiza. Dan itu. Ternyata. Menjadi satu market. Yang. Yang tumbuh. Jadi kalau saya selalu bicara. Feedbacknya gimana pak. Bagus pak responsnya. Jadi saya bicara. Selalu bicara bahwa. Dengan kondisi sekarang pak. Kita tidak. Kita harus meng-create market. Marketnya harus kita create. Betul. Gitu. Dengan nichenya mereka. Jadi. Kita tidak sekarang itu. Bikin rumah. Kita cemplungin ke market. Ke pasar. Karena belum tentu. Ketemu kan nichenya kan. Jadi. Selama dua tahun ini. Ada juga. Ada juga. Ada supplynya aja. Dan nichenya kan belum tentu ketemu. Kadang-kadang mereka butuhnya yang sekian. Kita masukin ke harga sekian. Kan gak ketemu kan. Ya. Akhirnya. Akhirnya menjadi idle. Ya mungkin ada yang beli. Tapi prosesnya lama. Nah. That's why makanya. Kenapa bagaimana kita. Dalam dua tahun terakhir. Kita sangat agresif. Di compact millennial design. Compact millennial design. Tetapi. Jangan salah pak. Kita juga. Nanti ngobrolin masalah premium housing. Ya. Yang sangat fenomenal juga. Bagaimana. Kalau saya bilang. Ada yang namanya. Ultra high. Net. World income. Ya. Yang tumbuh ternyata. Kalau. Kalau di Indonesia itu. Di Indonesia itu. Itu simpel katanya. Cuma. Sultan ya. Cuma kita bicaranya secara. Secara keilmuan ya. Secara. Istilah riset ya. Itu dua. Sebelumnya milenial itu. Tadi di harga berapa. Di harga berapa. Kita sekitar 800 sampai 1,5 miliar. Oh itu ya di situ ya. Ya di situ. Baik lagi ke Sultan. Ya. Income nya begitu. Nah. Setelah ada. Ada. Yang. Yang semi-sutan. Yang semi-sutan. Yang semi-sutan. Produk yang paling baru lah ya. Boleh lah. Boleh. Eh. Nanti dulu. Tandu-tandu ya. Oke. Jadi. 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 Itu yang. Itu yang kita lihat. Dan kita tumbuh. Dan kita coba tap market itu. That's why makanya. 4 miliar tuh Pak. Kalau. Kalau Linden sendiri kan. Sekitar. Starting nya sekitar 12-an ya. 12 sampai 30 ya. Bahkan terakhir. Yang rumah contoh itu 45 miliar Pak. Yang full furnish. Yang full furnish. Iya. Habis juga. Fully furnish ya. Gitu. Dan ada juga yang seperti Kailus. Yang apa. Zora. Sorry. Yang di bawah itu. Ada juga yang kelasnya mungkin 10 miliar. Oh iya. Iya. Kemudian juga ada yang di bawah. 10 miliar. Ada 5-6 miliar. Atau 4 miliar. Gitu Pak. Dan kemarin kita coba. Launching juga. Kalau nggak salah. Aether itu di. Aether. Aether itu di 2,7. Ya ya ya. Gitu juga ada. Dan itu juga ada Pak. Market ya. Tetapi memang. Kita harus benar-benar. Melihat dan jeli. Bahwa. Ternyata. Produk yang kita tawarkan tuh. Harus ketemu sama needs nya aja. Iya. Itu aja. Iya. Dan itu yang biasanya. Betul tuh Pak. Jadi. Itu demand nya bukan nggak ada sebenarnya. Ada Pak. Ada. Cuma karena nggak ada supply. Ya nggak ada. Betul. Market Pak. Betul. 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 Oke ini yang terbaru apa nih Pak. Kita. Sekarang dalam pipeline ini launching. Kita ada meza yang tipe besar. Oh. Dulu ya meza milenial itu agak kecil. 30 meter. 30 meter ya. Dan ada lebar 4 juga. Ini lebar 5. Kemudian. Kemudian kita. Namanya meza. Meza juga. Meza juga tapi. Bukan. Itu waktu awal tuh namanya flat house. Flat house ya. Cluster flat house. Kemudian cosmo. Cosmo itu cozy dan modern. Nah ini saya lupa nih meza nya apa nih. Judul nya gitu ya. Dan kemudian ada juga. Yang terbaru juga. Basefield. Basefield itu. Lokasinya. Di tahap 2 juga. Di central juga. Dan. Yang ditawarkan juga sekitar 3. 3 miliar lah. Something gitu ya. Dan itu juga kita lihat. Sebenarnya marketnya ada juga gitu. Iya. Jadi sebenarnya. Kalau di Nafropak ada baru Pak. Lorel namanya. Lorel. Iya. Lorel itu. Di harga sekitar. 12-an ya. 12-an. Iya. Soalnya di data kami pun. Sebetulnya ini kan. Agak anomali ya. Ketika pandemi seperti ini. Malah. Yang segmen. Di data Bapak tumbuh loh. Iya. Menengah atasnya malah tumbuh gitu loh. Menengah atasnya malah tumbuh gitu loh. Baca data saya Pak. Iya. Itu yang kita jadiin juga. Buat data riset Pak. Iya. Jadi kita ngeliat pun. Data dari Nafropak ini ngeliat. Kalau sebenarnya menengah atas ini. Enggak kehilangan daya beli. Enggak kehilangan daya beli. Ada gitu ya. Cuman tadi. Betul Pak Ali. Ini dia mau beli dimana gitu. Iya. Karena yang betul-betul. Oke lah. Kayak 5-5 miliar. Tapi dia maunya yang unik. Betul. Yang betul-betul lingkungannya tertata dan segala macam. Betul. Oke itu tadi. Itu dari tadi. Dari produk nih Pak ya. Itu dari penilaian kami pun. Sebetulnya seperti itulah. Ada beberapa. Hal yang menjadi keunggulan BST. Kedepan masalah infrastructure nih Pak. Karena kan orang saat ini juga mobile. segala macam. Butuh waktu tempuh yang cepat. Karena waktu itu saya lihat juga. Udah mulai Serpong Balaraja. Apa? Serpong Balaraja ya. Itu udah mulai di belakang Aion Mall. Betul. Itu udah mulai. Udah jadi kan Pak ya? Tinggal sampai. Kita tahun depan mulai beroperasi Pak. Tahun depan? Tahun depan. Jadi ini semua BST sebagai satu kota gak tertutup lagi sebetulnya. Betul. Jadi ini terbuka. Akses mobilisasi ini semakin. Betul. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan kota. Sebenarnya kalau kita mulai dari selatan ya. Atau di barat. Kita mulai dari selatan lah. Pada saat. Jalan tol. Apa? Pondok Indah Bintaro itu belum ada Pak. Itu Bintaro itu jadi. Oh iya. Jadi development yang paling ujung ya Pak ya. Betul. Betul. Nah kemudian BSD ada muncul. Akhirnya BSD dan Serpong Araya jadi paling ujung. Ya betul. Nah tapi dengan kita bangun tol Serpong Balaraja. Akhirnya paling ujung bukan kita. Betul. Itu lah perubahan pertumbuhan semua kota ya. Betul. Kita bicara transformasi kota dulu. Nah kita melihat memang dengan kondisi dibukanya. Konsesinya kebetulan kita yang punya. Tol Serpong Balaraja ini sampai nanti tembus ke tol Merak. Oh iya berarti ada konsesi. Ada konsesi ya. Kita bangun tiga fase. Ini baru fase pertama. Nanti akan tembusnya di CBD nya kita. Di sentral. Sebelahnya Ion Mall. Dan itu sangat bagus untuk accessibility. Karena pada saat sekarang itu. Ujungnya adalah. Tembusnya di BSD tahap satu. Dan kita masih harus punya waktu lagi. Untuk sampai ke BSD tahap dua ini. Tapi dengan adanya tol Serpong Balaraja. Itu akan langsung Pak. Dari tol Bintaro. BSD Serpong langsung ke. Yang tahap dua ini. Berarti selesai kapan nih rencananya Pak. Selesai tahap. Tahap kurang lebih ya. Berarti ini ada tahap dua. Kan tahap tiga gitu kan. Tiga ya. Yang tahap pertama ini kan tahun depan nih Pak. Ya kan. Sudah beroperasi. Sudah beroperasi. Oh yang tolnya ini. Tolnya ini. Nah kemudian yang tahap. Tahap. Tahap dua. Next lah. Nanti. Karena memang development tol ini kan. Agak unik ya. Karena kan. Ada pembebasan lahanan dan sebagainya. Sebagainya. Kita belum tahu. Tapi at least kita selesaikan dulu. Kewajiban kita di tahap satu. Tapi itu yang salah satu konsepsinya BSD itu. Ya itu mempercepat juga Pak. Betul. Mempercepat. Dengan adanya tol. Itu kan accessibility nya kan. Ini Pak. Apa namanya. Jadi. Jadi. Cepat ya. Iya. Ada pertumbuhan ekonomi di sana. Ada. Ada. Ada pergerakan orang gitu kan ya. Oke sih. Betul. Dan dengan CBD 800 hektare kita harus pikirin Pak. Akses accessibility nya. Iya. Betul. 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 Di luar BSD ini merupakan. Satu-satunya kota. Yang nantinya yang punya tiga stasiun komuter Pak. Tiga masing cm2. Satu di Raut Buntw. Era Buntw. Kedua di Cisauk. Intermoda. Yang ketiga nanti di Jatake. Dan di Cisauk pun itu. BSD membuat intermoda sendiri. ya jadi btw conek dengan. Comuter station nya. Ya with station. kemudian ada bsd-link, bsd-link ini nanti menghubungkan penghuni-penghuni itu nanti yang untuk naik public transport itu tidak harus menggunakan mobilnya sendiri parkir di sana oke, oke, oke guys, nah kan saya jadi milenial juga, jadi kita udah bicara-bicara dengan Pak Alim, tadi kita mau konfirmasi aja, klarifikasi jadi kan bsd itu kita asesmen betul-betul punya keunggulan, tadi udah dijawab sama Pak Alim juga jangan lupa ikuti unboxing berikutnya, salam properti salam properti